Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat sekalian Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Berkat rahmat dan hidayahnya Sampai kita masih bisa berkumpul Di channel yang kita cintai dan kita sayang ini Salawat serta taslim Kita panjatkan Kepada Rasulullah Muhammad SAW Sebagai Nabi Penutup para Nabi dan Rasul Yang telah mengajarkan kesempurnaan Kalamullah Kepada kita selaku ciptaan Allah Sahabat sekalian Tadi saya Masuk dalam Channelnya Murtadin ya Yang kemarin mengaku Saya ini Kenal dengan beliau Katanya kami sudah lama kenal Dan sering japrian Kemudian Dia protes Kenapa saya tidak pernah Men-share daripada hasil diskusi saya Di grup WA Nah saya penasaran Saya penasaran Saya ingin tahu orang ini siapa Gitu loh Akhirnya setelah saya Disampaikan sama Bu Utik dan juga Ferguson Yang mereka seakan-akan menghasut Untuk saya masuk ke dalam Ya saya pasti datang dong Kan saya sudah Sudah sebarkan undangan Untuk berdiskusi ya kan gitu Nah Saya harapannya ketika masuk ke dalam itu Sudah disiapkan hal-hal yang Sama seperti Grup yang disediakan oleh Bumtree Channel Atau teman-teman yang ada di Zoom-nya umat muslim Bahwa Harus sudah ada moderator Disiapkan Ditentukan waktunya Seperti apa Tapi ternyata tidak Dan memang Kedatangan saya di channelnya dia itu Bukan untuk berdebat Saya hanya ingin memastikan Ini siapa gitu loh Ternyata saya tidak kenal Lalu kemudian Disamping saya tidak kenal beliau Saya juga Ingin membuktikan bahwa Ternyata Bahwa benar bahwa Kalau dia itu adalah Murtadin odong-odong Bukan Murtadin yang berkelas gitu Bahkan saya ragu Kalau dia itu adalah Murtadin Sejak dia mengatakan Saya dari kecil Ditanamkan oleh orang tua saya Seperti Untuk membenci Non muslim Nah itu saya sudah mulai curiga Nah ini odong-odong ini Bukan Murtadin ini Karena kalau Murtadin itu Tidak seperti itu Lalu kemudian Dia mengaku bertemu dengan Tuhan Ditanyai Malah dia marah Lalu dia mencoba Untuk mengupas Al-Quran Bertanya kepada saya Sejatinya ketika Anda Murtadin Anda lah yang menjelaskan kepada saya Bukan malah bertanya Bang Bang Di dalam Al-Quran adalah Seperti ini Seperti ini Seperti ini Yang sebenarnya itu tidak seperti itu Kenapa? Karena begini Begini Ini tidak Dia justru bertanya Harusnya kalau Murtadin itu Tidak bertanya Tetapi menjelaskan Berbeda kalau memang orang Kristen Dari lahir Nah Kalau Murtadin Kemudian tampil sebagai debater Menyerang Islam Berarti Dia harus Menjawabkan bahwa Dirinya harus siap Untuk ditanyai Tentang Al-Quran Bukan justru bertanya Tentang Al-Quran Kan gitu Sama ketika Kita mengatakan Saya tidak mau lagi Tinggal di Di kompleks ini Kenapa? Karena di kompleks itu Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah kita buktikan kan Apakah benar Dia mengetahui Tentang apa yang dia katakan Nah seperti itulah Ketika dia Murtad Meninggalkan Al-Quran Dan kemudian tampil Menghina Menghujat Islam Dan kaitannya dengan Ajarannya Maka Tidak layak bagi saya Untuk kemudian Bertanya Ditanya Dan menjawab Apa maunya Ya saya harus Yang bertanya Ke dia gitu Ya orang ini memang Sudah terlatih Ketika saya tanya Dia katakan bahwa Saya bukan karena Menemukan Kesalahan di Al-Quran Tetapi karena Saya didatangi oleh Tuhan Nah Blunder lagi dia Ketika saya tanya Tuhan yang mana Yang datang samamu Tuhanmu kan ada Beberapa pribadi Kan gitu Dia panik Dia malah bertanya Bisa gak Kalau saya bertanya Jura samamu Tuhan yang mana Datang kepada Muhammad di Gua Hira Loh Gak perlu kamu bertanya Seperti itu Kan gitu Karena kan anda Murtadin gitu loh Anda sudah tahu Apa yang datang Dan yang membawa Wahyu kepada Rasulullah Nah kalau saya Saya bukan Kristen Anda Kristen Andalah yang harus Menjawab Ketika anda Mengatakan Tuhan anda datang Nah jangan anda Merasa dihina Anda harusnya Bangga ditanyai Supaya anda Menginjili saya Gitu Tapi ternyata ya Lagi-lagi Terbukti bahwa Dia memang hanya Murtadin Odong-odong Gitu ya Nah Saya ingin Mereview ulang Apa yang saya Diskusikan tadi Apa yang kami Perbincangkan Karena semua materinya Mulai dari A Sampai Z Itu saya rekam Saya sengaja rekam Karena Biasa kalau Murtadin Odong-odong Kayak gitu Ya sama dengan Cornelius Kelucikannya Tidak bisa diukur Gitu Karena itulah Saya ingin Meng-share Apa yang terjadi Sebenarnya Jadi Ketika dia Pura-pura bertanya Sama saya Itu sebenarnya Saya sudah dikick Nah ketika Dia bertanya Kemudian saya tidak menjawab Itu sebenarnya Saya menjawab Tapi ternyata Di channelnya dia Suara saya Tidak ada Wallahualam Itu kayak mana Teknisnya ya Mereka lah yang tahu Itu ya Lalu kemudian Melalui Konten ini pun Saya ingin menyampaikan Kepada Siapa Ibu Patima Itu ya Anda jangan Sekali-kali Menganggap Diri Anda Menyebarkan Kebenaran Dengan kebohongan Jangan ikuti Paulus Ya Tetapi ketika Anda ingin Berdebat dengan Saya Ayo Kita di grup Netral Boleh Di grupnya Yudaisam Biar netral Boleh juga Di Gerahmu Alat Dan juga Boleh di Bumtri Channel Karena selama ini Umat muslim itu Selalu Netral Pada saat Diskusi Jangan di Grup Anda Gitu loh Enak aja Menguntungkan Anda Menguntungkan Anda Anda kan Sengaja untuk Membawa-bawa nama saya Supaya Ya Subscribernya itu Semakin bertambah Kalau saya Mengundang Anda Tidak ada Tidak ada gunanya Buat saya Ya justru Berguna Dua kali lipat Buat Anda Anda terkenal Kemudian Anda Mendapatkan Kebenaran Gitu Ya Jadi Seperti itu Para sahabat sekalian Silahkan Anda nilai Seperti apa Kemudian Pengakuan Daripada Murtadin Odong-odong Dan juga Seperti apa Keilmuannya Saya Melalui konten ini Minta kepada Siapa tuh Bu Fatima ya Kalau dia memang Betul-betul Murtadin Dan tidak Odong-odong Maka dia tentu Akan mengganti Namanya dengan Nama yang Tidak islami Kenapa? Karena dia bangga Dengan acaraan barunya Tapi karena dia Masih menggunakan Nama islam Itu artinya Dia punya misi Tertentu Dan itulah Bukti bahwa dia Murtadin Odong-odong Yang adalah Merupakan Murtadin pesanan Ya Kalau Anda memang Mengetahui Islam Sehingga Anda Murtad Maka silahkan Jawab Tantangan saya Untuk yang kedua kalinya Sekarang saya Tidak ingin Introgasi Saatnya saya Ingin berdiskusi Dengan Anda Untuk mengupas Isi kepala Anda Saya datang Ke channel Anda Itu untuk Introgasi Benarkah Anda Itu kena Dengan saya Saya kenal Dengan Anda Benarkah Anda Itu adalah Murtadin Yang berkelas Ternyata Jawabannya Dua-duanya Tidak Saya tidak kenal Anda Dan Anda Bukan Murtadin Yang top Anda adalah Odong-odong Untuk itulah Sekarang Sisi kedua Saya minta Kalau memang Anda ingin Berdiskusi Dengan saya Saya tidak akan Introgasi Seperti Yang terjadi Barusan Saya akan Melayani Anda Anda bertanya Tentang kitab saya Saya bertanya Tentang Tentang kitab Anda Dan saya Akan bertanya Tentang kitab Yang Anda Imani Sebelum Anda Mengimani Gospel Kepada Anda Gitu Ya Mudah-mudahan Anda Bisa mendengarkan Sekian mungkin Dari saya Silahkan Sahabat-sahabat Sekalian Mendengarkan Apa yang Terjadi Sebenarnya Di grup Di channel Siapa Patikalah Saya kira Seperti itu Saya akhiri Wabilahi Topikul Hidayah Salam Satu Tuhan Allahu Had Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sudah Sudah ada di backstage Silahkan Saudari Fatima Oh iya Oke Halo Assalamualaikum Ini benar Pak Treslo ya Saya remote dulu ya Eh Jangan dulu Jangan dulu Kita diskusi Dua arah Kan ini mau Ngobrol-ngobrol biasa Nah nanti Akan ditentukan Tema dialog Nah Assalamualaikum Nah ini Oke Saya Saya Pingin langsung Nanya sama ini Ibu Ibu Halo Ya Halo Kapan-kapan Pernah berdiskusi Dengan saya Di WM Selamat malam Ya Selamat malam Mungkin Pernah Pernah denger Suara saya gak Pak Jil Kifli Saya Kedengarannya Belum pernah dengar Suaranya Suaranya Agak berhenti-berhenti ya Pak Jil Kifli Coba di Ini dulu Pak Jil Jaringat Dicaput dulu Nanti pasang lagi Mikrofonnya Ya Halo Gimana Tes Tes Ya Lebih bagus kayaknya Oke Oke Iya Pak Jil Kifli Masih inget gak Dengan cara saya Dulu Mungkin Di grup DPM Atau grup mana Begitu Iya Nama akunnya Siapa Waktu di Di grup Nama akunnya Siapa ya Lupa kalilah Ya Yang penting Yang jelas Pernah kan Dengan nama saya Dulu kan Pernah VN Juga saya Pak Saya Banyak teman Perempuan Kristen Saya Lupa Pernah Pernah membahas Apa kira-kira Oh oke Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih Bang Jul Gak apa-apa Jadi Saya menanggapi nih Bang Jul kemarin Kayaknya dapat Dari netizen ya Iya betul Bilang katanya Suruh saya Berdiskusi dengan Pak Jul Kifli Gitu kan Nah Isi begini Pak Jul Karena memang Channel saya ini Kan jarang diisi ya Saya juga Banyak kesibukan Jadi jarang banget Kalau saya disuruh Ngisi ke tempat lain Lain tuh Kayaknya saya mikir Ya Jadi kalau misalnya Mau berdiskusi Mendingan sekalian isi Konten saya Kalau Pak Jul Kifli Kayaknya udah penuh Banyak banget Iya kan Iya saya mah Saya diundang Kemana saja Boleh bersedia aja Nah itu dia Terus Gini Pak Jul Kita kan selama ini Kan selalu Berdiskusi tentang itu Itu saja Nah saya cukup pengen Begini Sebagai Murtadin yang dianggap Odong-odong nih Sama temen-temennya Bang Jul Iya kan Jadi gak masalah Saya Nah tetapi Begini Bang Jul Saya kepengen Menyelusuri nih Kenapa sih Harus ada kitab Taurat Kenapa harus ada Kitab Injil Dan kenapa juga harus Ada Al-Quran Nah kita Terusuri gitu loh Bang Jul Sejarahnya Nah saya mempercayai Bang Jul Kifli adalah Orang yang sopan Ya Orang yang menurut saya Selama ini baik Sama saya loh Selama ini baik Ketika diskusi Bang Jul Kifli sama saya Sangat sopan Mungkin beda ya Dengan yang lain Tapi dengan saya Selama ini Saya lihat Bang Jul Sangat Apa namanya Sangat sopan sekali Jadi saya suka Jadi saya kepengen Bang Jul untuk Berikan penjelasan Supaya temen-temen juga Di luar sana Gak penasaran Bang Jul Gimana Bang Jul Ya kalau saya sih Biasanya kalau Dialog sama Murtadin Itu Lebih fokus kepada Apa yang menyebabkan Anda Murtad Apakah karena Paham Al-Quran Atau memang karena Buta Al-Quran Biasanya sih gitu Apalagi kalau ada Murtadin yang balik Kemudian menyerang Islam Berarti Murtadin itu Paham tentang Al-Quran Dan paham tentang Kitabnya Gak lah Kan gitu Kalau saya Bang Jul Saya kan diantuk Odong-odong nih Yang pertama ya Sama temen-temen Muslim gitu ya Tapi Bang Jul Kalau seandainya Mau tahu kesaksian saya Dari awal nih ya Bang Jul Saya sudah mengatakan Saya keluar dari Islam itu Bukan karena saya Sekolah Perbandingan agama Tidak Ya Dari awal Saya tetap Berkesimpulan Bahwa Islam lah Adalah agama yang paling benar Itu menurut saya Itu dulu Tetapi Kenapa saya menjadi Kristen Waktu itu Saya sudah menceritakan Bagaimana saya menjadi Kristen Gitu ya Itu karena Perjumpaan saya Dengan Tuhan itu sendiri Ya Dengan Yesus itu sendiri Jadi Tidak Mengadakan Perbandingan-perbandingan Ya Ketika saya disini Misalkan Mulai saya mengerti Oh Ternyata Yang dulu Saya anggap Bahwa Kekristenan ini adalah Agama yang sesat Menyembah manusia Dan Kristen itu adalah Surganya di dunia Ternyata Saya selidiki Ternyata Enggak Bang Jul Gitu loh Nah disinilah Saya mulai tertarik Untuk Saya menyuarakan Kebenaran Oh tidak Ternyata yang kita Tuduhkan selama ini Salah Ya Dari kecil Otak kita selalu dipenuhi Dengan Pemikiran begini Eh jangan Dekat-dekat sama orang Kristen ya Jangan deket-dekat sama orang kafir Orang Kristen itu Surganya hanya di dunia Ya Jadi kalau orang Kristen itu Bahannya Kayu bakar untuk Neraka Nah jadi ada banyak Pengajaran-pengajaran Yang sudah ditentukan Tentang kebencian-kebencian Terhadap Kristen Tetapi ketika Tuhan Memanggil saya Secara pribadi Tapi kalau Kalau saya pribadi Ternyata saya lihat Dari dalamnya tidak Seperti itu Bang Jul Mohon maaf Bu Kalau saya pribadi Saya tidak Saya dari kecil Tidak pernah diajarkan Hal-hal seperti itu Kalau saya dari kecil Malah diajarkan Sebaliknya Bahwa Islam itu adalah Agama yang sempurna Dan adalah Kewajiban Seorang Muslim itu Menyampaikan Kebenaran kepada Siapapun Iya Kami tidak pernah diajarkan Untuk membenci Makanya Anda sendiri Mengakui kan Bahwa saya tidak pernah Memperlihatkan Rasa benci Kepada siapapun Termasuk kepada Anda Tapi Tapi Bang Jul Gini loh Bang Jul Saya bicara Apa adanya Saya tidak bicara Apa namanya Untuk mencoba Memajukan Islam Tidak Kalau misalnya Bang Jul Mau mungkin Lihat fakta-fakta Di sekitar Di kehidupan saya Sekitar saja Masih begitu Bahkan Di sekitar lingkungan saya Ini dikotak-kotakkan Kayak misalnya Orang kafir itu Tidak usah ditemanin Anak itu sudah teriak Jangan berteman Sama orang kafir Oh itu Itu mungkin Itu mungkin Itu mungkin Ada di pola Pemikiran ibu aja Kalau dalam kehidupan nyata Itu tidak ada Yang seperti itu Oke baik Terima kasih Untuk Apa namanya Ucapan-ucapan yang baik Dari Pak Jul Cuma lagi-lagi Begini Pak Jul Kita kan heran Ya Pak Jul Selaku saya ini Adalah orang yang Bisa dikatakan Memang saya musuh-musuh Tetapi saya tidak Mengatakan Saya orang yang cerdas Orang yang pintar Orang yang paham Quran Lalu saya mutat Ya Bang Jul Tetapi itu tadi Saya sudah sampaikan Nah ketika saya Sudah di dalam Kekristenan Saya justru Menemukan hal-hal Yang di luar Dugaan saya Tuduhan-tuduhan Yang selama ini Ada di kepala saya Ternyata salah semua Nah disitulah Saya mau sampaikan Lalu saya mulai Membuka-buka Quran gitu Nah ternyata Seperti ini sih Ajar yang diajarkan Muhammad Kenapa ya Kok bisa berbeda Dengan yang diajarkan Yesus Oke Seperti itu Jadi saya mulai Gali-gali Maka disitu saya Disini Saya bukan menjadi Orang yang Menjokan Islam Tidak Bang Jul Tapi saya lebih suka Berbicara apa adanya Nah Saya akan mulai Membuka nih Bang Jul Membuka tentang Akuran Ini kan Mengkait-kaitkan Tentang Kitab Taurat Dan Injil ya Bang Jul Bener kan Iya Artinya Saya pun bisa bertanyakan Tentang hal yang sama Terhadap Terhadap Saudara saya ini kan Maksudnya gini Bang Jul Saya akan mempertanyakan nih Di dalam Taurat itu Kenapa harus ada Disebutkan Taurat Dan Injil Nah itu saya mempertanyakan Seperti itu Nah Saya minta Bang Jul Mungkin memberikan Penjelasan ya Disini Jadi maksud saya Saya menganggap Bang Jul Kisli adalah orang Satu-satunya Orang yang saya percaya Untuk bisa Untuk memberikan penjelasan Dan beda daripada Teman-teman muslim yang lainnya Bang Jul Please Jadi jangan Maksudnya Selama ini Saya kenal Bang Jul Kivri Ketika berdiskusi dengan saya Seperti itu Bang Jul Jadi silahkan mungkin Dikemukakan melalui Youtube Bang Jul Jadi Al-Quran itu Bukan sebuah kitab suci Yang berdiri sendiri Dalam arti kata Baik yang mewahyukan Maupun pribadi Yang menerima daripada Al-Quran itu Adalah hal baru Maksudnya gini Ketika yang berfirman Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang kemudian Memperkenalkan dirinya Sebagai esensi Sang Pencipta Esensi Sang Pencipta ini Kemudian Mengajarkan dirinya Bukan adalah esensi baru Diluar daripada Esensi Yang berfirman Kepada para nabi-nabi Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Itu menerima Menerima pengajaran Dan mengajarkan Kemudian Kepada umatnya Itu tidak sekonyong-konyong Memperkenalkan Langsung kepada umatnya Bahwa dia itu adalah Seorang nabi Paham Bang Zeng Bang Zeng Ya Halo Bang Zeng Mungkin ditarik dulu Cabut Handspringnya Cabut dulu Habis itu pasang lagi Bang Jadi tidak menggaung-gaung gitu Ya Tes-tes gimana Udah bagus Halo Gimana Pak Kanuru Mohon maaf Apakah Pak Kanuru Juga mendengar Pak Zulkifis Suaranya juga begitu Tidak Cukup Ini hanya Kadang-kadang delay Gitu Tapi tidak mencoba Suaranya Pak Kanuru Suara Pak Kanuru Juga agak putus-putus Berarti disini sinyal saya Apa gimana nih ya Mungkin sinyal Bu Fatima Kan dia Oh gitu Aduh Payah banget ya Ini karena musim hujan terus Oke maaf ya Pak Zulkifis Silahkan lanjut Mohon maaf Saya pikir tadi Pak Zulkifisnya yang salah itunya Suaranya Oke Jadi Kebalik ya Saya katakan bahwa Ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Maha Suci Lagi Maha Tinggi itu Memperkenalkan diri Menyatakan diri Kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dia memperkenalkan dirinya Sebagai sang pencipta Yang berfirman Ya Pada Nabi-Nabi Sebelumnya Dan kemudian Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Yang adalah Merupakan utusannya Juga bukan Oknum Yang seketika Sekonyang-konyang Ditunjuk begitu saja Tetapi adalah Aduh Saya tidak dengar Sama sekali Tetapi adalah Sosok Yang memang Sudah disiapkan oleh Allah Untuk kemudian Menjadi Khatam Nabi'in Seorang Pembawa ajaran Dimana Ajaran Saya tidak dengar Sama sekali Yang lain Dengar suara saya Tidak 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 Ya Gimana Suara saya Sudah bagus Sudah kedengaran Dengan baik Di posisi saya Kedengaran Cukup Ini Pak Hanya Kadang-kadang Tidak Tidak Silahkan Pak Silahkan Jadi gitu Jadi ketika Rasulullah Muhammad S.A.W. Menerima Wahyu Pertama Allah Allah kemudian Dia kemudian Dia ragu Dia ragu Ini apa ini Yang datang Kepada saya Karena dia Tidak pernah Bermimpis sebelumnya Kelak Dirinya itu Akan Diutus Akan menjadi Seorang Nabi penutup Berbeda Berbeda dengan Paulus Yang Menceritakan Dirinya telah Dipilih Sejak Dari dalam Kandungan Ibunya Nah Kalau Rasulullah Muhammad S.A.W. Itu kemudian Mengajarkan Menyampaikan Tentang Hukum-hukum Sebagaimana Hukum-hukum Yang pernah Diajarkan Oleh Nabi-Nabi Melalui Kitab Mereka Masing-masing Maka Kemudian Kedatangan Islam itu Bukan Menceritakan Sebuah Kisah-kisah Tetapi Menceritakan Tentang Hukum-hukum Seperti Apa Allah Hendak Menjadikan Manusia Di muka Bumi Seperti Itulah Apa yang Disampaikan Oleh Al-Quran Melalui Rasulullah Muhammad S.A.W. Jadi Al-Quran Itu datang Mengabarkan Tentang Berita-berita Yang Masa Lampau Kaitannya Dengan Hukum Maka Kemudian Al-Quran Menceritakan Torah Kemudian Menceritakan Tentang Zabur Atau Masmur Kemudian Menceritakan Tentang Injil Yang Kemudian Diwahyukan Kepada Nabi Allah Isa S.A.W. Sekiranya Seperti Itu Nah Sekarang Sekarang Masukri Seperti Saya Nanti Jadi Ketika Ada Saya 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 Tidak Sekarang Sekarang Justru Justru Suara Anda Yang putus-putus Saya Tidak Mending Iya Suara Anda Kayak Robot Jadi Tadi Saya Pakai Suara Jadi Apa Suara YP Tadi Tidak Tidak Suara Pak Zul Kipri Tetapi Sekarang Saya Pak Tidak Suara Pak Zul Kipri Jelas Makanya Saya Bisa Menanggapi Pak Zul Jadi Pak Zul Tadi Mengatakan Bahwa Hal Tidak Tidak Yang menyempurnakan Hukum terda'uh Yang saya pertanyakan adalah hukum yang Yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri Pak Jo, silahkan Oke Saya masih Meraba-raba apa yang Anda maksud Sebenarnya ya, tapi gak apa-apa Intinya Anda mempertanyakan Ajaran apa Hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan Oleh Rasulullah Muhammad SAW Jadi gini Karena Anda sudah Pernah merasakan dua sisi Daripada agama ini Islam maupun Kristen yang Anda imani Sekarang, di dalam kitab Anda Dikatakan bahwa Aku akan meminta kepada Allah Kata Yesus ya Seorang penolong lain Yang akan mengajarkan segala kebenaran Yang kaitannya dengan kebenaran Ini berarti berkaitan dengan Hukum-hukum Lalu kemudian Beliau pun mengatakan bahwa Jika hidup kebergamaanmu Tidak lebih baik Daripada ahli Torah Maka engkau tidak akan masuk Kedalam kerajaan surga Di sisi lain juga Yesus yang Anda Tuhankan Mengakui Bahwa masih banyak yang ingin Aku ajarkan kepada kalian Coba Pada masa Abraham Allah menyatakan diri Kepada Abraham Allah sudah memberikan Hukum-hukum kepada Abraham Hukum Sunat Dan seterusnya Dan seterusnya Kemudian Pada masa Musa Allah juga memberikan hukum-hukum Pada masa Daud Salomo Allah juga memberikan hukum-hukum Pada masa Yesus Allah pun memberikan hukum-hukum Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda Tuhankan Masih mengakui Masih banyak Ajaran yang ingin Aku sampaikan Kepadamu Tapi kamu belum Sanggup untuk Menanggungnya Nah Kalau saya balik Bertanya Gimana Oh betul Umat Islam itu Diwajibkan Beriman Kepada kitab-kitab Sebelum Al-Quran Bagus Maksudnya Kita salah Iya termasuk kitab Iya termasuk kitab Anda Oke baik Jadi semua ya Semua dipercaya ya Ya kami percaya Tapi ingat Ingat Informasi di dalam Al-Quran Jelas menerangkan Bahwa Kitab-kitab terdahulu itu Sudah dirubah-rubah Dan Anda bisa Buktikan malam ini Apakah kitab Anda itu Berubah atau tidak Dirubah Iya Kalau saya Ketika saya Tanggung Satu Saya menjadi Terus Saya tidak Tenggung Sekarang Kitab Anda Menggunakan Bahasa Bahasa apa Sekarang Kitab Anda Karena Kita orang Indonesia Supaya orang itu Bisa cepat Bahan Makanya Indonesia Dikasih kita Terjemahan LAI Berbahasa Indonesia Kalau di Amerika Tentu Karena mereka Mayat Sebelum Al-Quran Inggris Maka kitab mereka Dirubah Apa namanya Terjemahan Bahasa Inggris Seperti itu Oke Jadi Anda Mengerti Yang di sempurna Pada Nabi Muhammad Yang bang Bang Zulky Bisa Menjalankan Itu Ya Tetapi Terima kasih Untuk menekankan Kembali Tetapi Tadi Bang Zulky Setahu saya Dini Bang Zulky Berpahaman saya Ketika berdebat Dengan Bilo ini Selalu Hanya Mengambil Yang Yang diinginkan Bang Zulky Doang Ayatnya Tapi Kalau ada Ayat yang tidak Sesuai Selalu Dianggap Itu Sisipan Seperti itu Nah ini Kalau misalnya Bang Zul Kalau menganggap Ada ayat-ayat Yang disisipkan Tidak usah Membahas Beda Nah Kalau misalnya Gini aja Kita lebih Lebih ngebahas Ini Terukuran Itu kan Menyibukkan Taurat Dan Ijil Dan bahkan Itu Dengarkan Orang Di abad Artinya Di abad Masa Muhammad Yang katanya Diangkat Jadi Rasul Atau Nah Seperti itu Nah Seharusnya Ketika Di masa Muhammad Itu Allah Masih Membenarkan Taurat Dan Ijil Ya Seharusnya Tidak ada Orang Yang Setelah Muhammad Ini Mengatakan Bahwa Kitab Sudah Dirubah Sudah 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 Jadi Gini Mbak Rasulullah Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Hanya Menerima Apa Yang Kemudian Diwahyukan Oleh Allah Tidak Seperti Lukas Halo Halo Suara Anda Disini Saya Suaranya Anda Kayak Robot Disini Ya Suara Suara Ibu Ini Kayak Kayak Suara Robot Gitu Suara Anda Disini Adalah Kayak Suara Robot Halo 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 Ya Silahkan Pak Suara Saya Kedengaran Dengan Baik Ya Kedengaran Baik Oke Jadi Gini Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Itu Menerima Wahyu Tanpa Melalui Penyelidikan Jadi Dia Tidak Menyelidiki Oh Ternyata Di kitab Torah Ternyata Di kitab Nabi-Nabi Terdahulu Itu Ada Dikatakan Akan Datang Seorang Nabi Akan Seperti Ini Akan Ada Sama Seperti Musa Itu Tidak Beliau Tidak Melakukan Penyelidikan Ya Kebenaran Kemudian Terungkap Ketika Wahyu Itu Diterima Lalu Disampaikan Nah Di Akhir Akhir Saman Inilah Kemudian Ketika Ada Berdebatan Terjadi Kemudian Ada Penemuan Penemuan Barulah Kemudian Apa Yang Tertuang Di Dalam Al-Quran Itu Dinyatakan Kebenarannya Mutlak Sebuah Kebenaran Jadi Tidak Ada Penyelidikan Seperti Lukas Melakukan Penyelidikan Terlebih Dahulu Dan Itu Mustahil Baik 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 Pak Zul Kivri Mohon maaf Kalau Benar Bahwa Mohon maaf Adalah Orang Yang Tidak Melakukan Penyelidikan Tetapi Sudah Mencatat Dan Membenarkan Bahwa Taurat Dan Injil Adalah Firman Tuhan Gitu Kan Nah Yang Saya Mau Pertanyakan Kitabnya Mana Yang Dibenarkan Oleh Allah Ini Seperti Itu Pak Jul Berikan Perjelasan Saja Maksudnya Gimana Mbak Contoh Contoh Ini Maksudnya Dalam Quran Itu Dalam Quran Allah Kan Membenarkan Kitab Terdahulu Yaitu Taurat Dan Injil Ya Kan Itu Di abad 7 Di abad Masa Nabi Muhammad Gitu Kan Nah Kitab Yang Dibenarkan Yang Mana Pak Ya Kitab Taurah Yang Diberikan Kepada Nabi Musa Yang Kemudian Ya Mana Kitabnya Mana Kitabnya Wujudnya Mana Dimana Apakah Masih Ada Sekarang Atau Pak Jul Bilang Hilang Sesuai Yang Digambarkan Oleh Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 75 Ayat 79 Bahwa Kitab-kitab Tersebut Sudah Mengalami Perubahan Perubahan Nah Kalau Misalnya Allah Yang Maha Tau Dia Sudah Mengatakan Mengalami Perubahan 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 Supaya Jangan Manusia Yang Tersesat Ya Umatnya Jangan Ngomong Sudah Dirubah Tetapi Harus Menunjukkan Yang Dirubah Bagian Ini Bagian Ini Di Ayat Ini Di Pasal Ini Seharusnya Seperti Itu Jangan Justru Ada Ayat Yang Justru Membuat Rancau Ya Membuat Orang-orang Yang Memegang Kitab Terdahulu Yang Sebelum Ada Al-Quran Adalah Namanya Injil Taurat Dan Masmur Ya Itu Malah Jadi Loh Apa Alasan Kitab Anda Ini Sementara Orang-orang Yahudi Yang Memegang Kitab Terdahulu Sampai Sekarang Merasa Tidak Dirubah Seperti Itu Pak Jul Jadi Sederhana Saja Sebenarnya Sekarang Gini Allah Mengutus Yesus Kepada Bani Israel Sebagai Rasul Bagaimana Pak Jul Ya Suara Saya Kedengaran Enggak Halo 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 Pak Kanuru Apakah Suara Saya Tidak Jelas Pak Kanuru Suara Anda Jelas Suara Suara Saya Gimana Halo Bang Jul Ya Halo 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 Profilnya Diam Tidak Bergerak Sedikit pun Halo 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 gimana tes tes suara saya kedengaran nggak halo 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 mbak siapa namanya mbak siapa mbak patima tes tes halo tes 123-321 dicoba halo gimana mbak tes 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 123 bisa-bisa jadi fitnah ini lagi nanti bilang sengaja untuk apa tidak bersuara atau apa gitu tes tes 12 tes 12 tes tes menjadi muktab yang tidak pernah tahu Al-Quran justru saya bertanya saya mempertanyakan tes 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 saya melihat ada sesuatu hal yang tes 12 itu harus saya pertanyakan begitu Pak nah ketika di dalam 1 2 1 2 1 2 1 2 tes 1 2 orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah ya justru itu saya kepengen dari pihak muslim itu ayo loh berdiskusi dengan baik ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran terbuka dong apa alasan saya misalnya alasan orang Kristen harus mu'alap dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad tes 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 seharusnya saya bilang dong jangan cuma ujuk-ujuk main sahadat tes 1 2 tes 1 2 tes 1 2 kalau tidak ada Tuhan selain Allah dan bersasi seperti itu kan artinya kita cuma hanya tes tes saya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini gak ngerti gitu kan nah ini yang ayolah gitu teman-teman muslim ya betul halo tes suara saya kedengaran halo suara saya tadi sempat hilang ya ya sempat hilang halo 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 ya bang suaranya kedengeran itu bang tapi kok dibilang gak kedengaran halo bang Jum ya halo halo ya halo ya halo suara anda lagi yang tenggelam disini tes tes gini saya pindah ke laptop aja dulu ya ini kan saya pake hp ke laptop dulu saya ya halo tes saya ke laptop dulu laptop laptop ditunggu sebentar ya halo ya halo dek gimana kok suara apa gak kedengaran di di edisi pati masak jujian tadi gak kedengaran sama sekali bang di mute enggak mam saya kurang perhatikan tadi itu dek coba aduh itu kan saya lihat perhatikan pertama kan dia nanya dia pas nanya abang diam diam gak ada gak ada pergerakan apa nah itu dia makanya saya kok kayak gimana ya kayak kayak gak biasanya kan gak biasanya kan iya kalau streamian kan walaupun biasanya padahal saya udah pake kartu halo kalau streamian kalau aku sudah pake wifi pun di rumah ini sudah double senjata ini apa kalau biasanya streamian kalau si ananya pun ada masalah itu pasti kita langsung keluar sendiri gitu gak konek sendiri tapi abang disana tuh stand by kalau stand by disitu itu dia makanya tapi suara abang gak kedengeran saya malah keluar udah dua kali ya saya udah keluar saya keluar sendiri dua kali karena kok suara saya gak kedengeran sampai segitunya terus ini mereka masih live loh coba masuk lagi ya ini saya coba gunakan laptop tadi itu pake hp iya udah bisa belum iya iya bang saya matikan bang saya pantau di channel dia oke baik iya jadi gini loh saya boleh bicara gak sebentar iya boleh lah kita harus berdiskusi bang Jul jadi kan disini kan antara saya bang Jul semoga gak boleh bang Jul iya jadi sebenarnya seorang murtadin itu dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran sehingga dia meninggalkan Al-Quran kan gitu nah loh jadi apa yang mendasari anda murtad apa yang mendasari anda murtad kalau misalnya anda ternyata belum tahu Al-Quran kemudian anda tampil sebagai orang yang menyala-nyalahkan Al-Quran sekarang kan sekarang kan gini anda tampil anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran seakan-akan anda lebih tahu daripada saya anda menyalahkan Al-Quran anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini seperti ini seperti ini nah sekarang berarti anda lebih paham dari saya kan gitu nah supaya saya juga ikut seperti anda coba anda ajarkan kepada saya jadi gini gini sekarang kan anda seorang murtadin meninggalkan kitab suci anda yang terdahulu iya kan berarti berarti anda menemukan sisi kelemahan ada sisi kelemahan di dalam kitab anda terdahulu yang anda temukan dan itu yang menyebabkan anda kemudian murtad kan gitu nah sekarang sekarang anda masuk bersaksi ini di channel saudara kanuru ini semua murtadin yang muncul di di apa semua murtadin yang muncul di channelnya saudara kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa gitu nah saya saya tidak ingin saya tidak ingin adinda saya patima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal karena itulah kemudian saatnya lah anda menjelaskan Al-Quran kemudian saya sanggah gitu apa yang anda apa yang anda ketahui tentang Al-Quran apa yang anda ketahui tentang Al-Quran sehingga anda sekarang menjadi seorang Kristen artinya seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya nah sekarang anda meninggalkan Islam karena anda tahu kitab Islam kalau tidak berarti anda membabi butah berarti anda iman butah kan gitu anda menjadi murtad apa sebabnya karena ajaran saya terdahulu itu tidak baik tidak tidak saya tidak emosi saya tidak emosi adinda saya tidak emosi saya tidak emosi saya tidak emosi aduh saya di mute lagi saya tidak saya tidak menikmati saya tidak jul saya tidak menikmati dan kedua ketika saya meninggalkan isra' itu saya bukan seorang terdikkan untuk membuat pembandingan agama tidak bang jul tetapi saya tidak mengulang gila karena itu orang sendiri yang panggil saya melalui itu yang perlu saya tahu yang anda yang anda katakan setelah saya di islam saya diajarkan kristen ini kristen ini seperti ini seperti ini apa yang anda diajarkan di al-quran tentang kristen coba anda tunjukkan al-quran menceritakan tentang kristen itu seperti apa menurut anda coba tidak gini bukan ini harus dipahami dengan baik saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa tapi kemudian balik menyerang islam kan gitu makanya saya ingin ini kan suara suara saya kan sudah kedengaran baik tuh saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa itu dulu supaya saya bisa nanti sampaikan oh ini loh sisi yang benarnya ya jadi jadi anda murtad karena apa itu apa penyebabnya anda murtad jadi jadi ceritanya tolong tolong anda ceritakan gak maksud saya gini maksud saya gini sekarang kan anda sebagai seorang murtadin kemudian anda terkenal sebagai orang yang ingin kemudian melakukan perbandingan agama kan gitu orang yang bisa dikatakan murtad orang di pandang sama teman dua kalau gitu pada muslim gak gini aja gini aja deh gini aja gini aja gini aja saya cuman ingin mengetahui dasar anda murtad itu apa coba anda jelaskan satu menit supaya saya bisa meluruskan dan saya bisa mengerti kita membahas apa gitu loh apa yang harus kita bahas itu anda harus jelaskan saya murtad karena seperti ini karena seperti ini belakangan setelah saya jadi kristen baru kemudian saya tahu oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini ini seperti ini itu yang saya harapkan supaya saya tahu saya harus menjelaskan yang mana gitu loh nah saya ulang adinda saya ini murtad karena apa memang suaranya putus-putus sampai sekarang juga masih putus-putus ya silahkan anda ada anda itu murtad karena apa saya mau ulang untuk berapa kali ini saya bilang banget ya saya sudah bilang dari awal saya menjadi murtad saya berkola perbandingan agama tapi tapi karena karena Tuhan menjumpai saya itu oke Tuhan menjumpai anda itu maksudnya seperti apa Tuhan menjumpai anda itu maksudnya seperti apa anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya silahkan simak dulu karena Tuhan Allah kita adalah Allah roh ya loh bagaimana kemudian anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah roh apakah roh itu bisa terlihat di dalam mimpi bagaimana anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan bagaimana cara anda untuk membedakannya cara menitakannya saya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanan sementara tidak ada tidak tahu ya di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya mimpi bisa dibaca oleh musim itu tidak ada ya yang bisa ada ya saya 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 didatangi Tuhan lalu karimatnya jelas dan saya di waktu itu saya datang ke gereja saya bertanya Kenapa mesti harus seperti ini Apa Bapak belum mengasihkan Saya berkesasian dari awalnya Enggak itu saya tidak ngerti Anda katanya jumpa dengan Tuhan Tuhan seperti apa yang Anda jumpai Tuhan seperti apa yang Anda Anda jumpai Anda ketemu Tuhan katanya Nah Tuhan yang seperti apa yang Anda temui Yesus, Roh Kudus atau Bapak Yang Anda temui Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23 Markus 13 ayat 21 Yesus berkata begini Jika ada yang berkata kepadamu Aku bertemu Mesias disini Aku bertemu Mesias disana Jangan kau percaya Nah sekarang Yesus memilintahkan ke saya Untuk tidak percaya kepada kamu Kalau kamu itu bertemu dengan Mesdiah Loh Anda kan Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan Iya kan Nah Yesus berkata Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus disana Bertemu dengan Yesus disini Jangan kau percaya Itu perintah Yesus loh Yang mana saya harus dengarkan Anda atau Yesus Betul Pak Nah Yesus mengatakan Nah Iya makanya saya tanya Bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda Kalau itu adalah rohnya Yesus Anda kan meninggalkan Al-Quran Berarti Anda menemukan sebuah kebenaran Nah kebenaran apa yang Anda temukan Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan Tuhan yang mana Sementara Yesus menekankan Jika ada yang mengaku bertemu dengan saya Saya ada disana Saya ada disini Jangan kau percaya Loh 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 Oke oke Anda mimpi Ketemu dengan Tuhan Tetapi kitab Anda sendiri mengatakan Jika ada orang yang berkata Bertemu dengan Mesias disana Bertemu dengan Mesias disini Jangan kau percaya Ketika Saya jangan di mute terus dong Jangan di mute terus dong Enggak Sekarang kan Anda Anda muncul disini sebagai murtadin kan Anda ingin menjelekkan Al-Quran Atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik Belum 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 Tadi saja Anda sudah menyatakan Dari kecil kita diajarkan Membenci Kristen Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen Dan sekarang di lingkungan saya Itu kita tidak boleh seperti ini Seperti ini Itu dimana Anda dapatkan ilmu seperti itu dalam Al-Quran Coba Anda tunjukkan Nah itu makanya Itu makanya Anda dibilangnya Murtadin odong-odong Karena meninggalkan Islam Bukan karena menemukan sebuah keburukan Di dalam ajaran agama Islam Sekarang Anda masuk menjadi seorang Kristen Anda sekarang menjadi orang Kristen Disebabkan karena Anda mengaku bertemu Tuhan Nah seharusnya Anda lebih tahu Karena Anda sudah meninggalkan Islam Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu Sekarang Anda sudah punya roh Saya tidak punya roh kudus Bu Anda yang punya roh kudus Coba tanya roh kudusmu Dari mana kemudian Nabi Muhammad itu bisa menjadi nabi Apa jawaban roh kudusmu kemudian Kalau ditanya jangan kembali Nanya pun dari tadi ini bahaya ini Loh Anda murtadin Saya juga ingin mengikuti jalan Anda Itu gimana ceritanya Anda sekarang murtad Menemukan jalan kebenaran Anda sekarang murtad Sudah menemukan jalan kebenaran Iya saya muslim Jelas saya muslim Dan Anda sudah kafir kan Loh Sekarang saya tanya sama Anda Itu perjanjian lama kitabnya siapa Kenapa ada di dalam kitab Anda Sekarang saya tanya Itu kitabnya orang Yahudi yang ada di dalam kitab Anda Kenapa ada di dalam kitab Anda Yesus memang orang Israel Memang Anda itu orang Israel Anda pengikut atau penyembah Jelaskan dulu Penyembah atau pengikut Karena Muhammad itu ajarannya universal Ya Ayuhan Nas Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya Kitabnya perjanjian lama dan kitabnya penyandjian baru Yang mengatakan Ya Ayuhan Nas Wahai sekalian manusia Ada enggak Yang mana Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus untuk seluruh manusia Itu Matius 28 kan yang Anda baca Matius 28 kan yang Anda baca Betul Matius 28 itu hanya sampai ayat 15 Oh iya dong Nah itu makanya saya tidak jadi Kristen Karena saya tahu kitabnya Anda tinggalkan Islam karena Anda buta kitabnya Kan gitu ceritanya Anda punya roh kudus Anda punya roh kudus Anda tidak perlu bertanya Bahkan orang Kristen itu Orang Kristen itu tidak perlu sekolah sebenarnya Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah Karena dia punya roh kudus Apa-apapun Pasti roh kudus itu pasti tanya Ke dia Harusnya Anda tahu Solat itu apa Anda kan murtadin Loh Anda itu kan murtadin Berarti Anda meninggalkan sebuah ajaran agama Yang menurut Anda itu tidak benar Nah kalau begitu berarti Anda lebih tahu dari saya Sekarang Anda jelaskan Saya mendengar Nah oke Oke sekarang Sekarang Anda lebih tahu dari saya tentang apa itu solat Coba Anda terangkan kepada saya Nah sekarang kan Anda murtadin Beda ceritanya Mbak Kalau saya sedang berdiskusi Dengan orang yang Kristen dari lahir Anda kan murtadin Sebagai murtadin seharusnya Anda tahu Apa itu solat Anda kan murtadin Sebagai murtadin Anda seharusnya sudah tahu Apa itu Islam Apa itu solat Kenapa Anda meninggalkan solat Kenapa Anda meninggalkan muslim Kalau Anda sendiri ternyata tidak tahu Apa itu solat Sebenarnya gini loh mas Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim Karena murtadin itu sudah tahu agama yang mereka tinggalkan Kan gitu Kalau ada murtadin yang masih bertanya tentang Islam Itulah murtadin odong-odong Itu Harusnya kalau dia murtadin Yang betul-betul murtadin yang betul-betul paham Islam Dia yang mengajarkan Islam ke saya Supaya saya ikut murtad Kan gitu Bukan justru dia bertanya Islam ke saya Enggak gini Kita menggunakan akal sehat dan kerangke berpikir yang sehat Anda murtadin kan Beda cerita kalau saya berdiskusi dengan Kristen asli Anda Anda murtadin berarti Anda sudah tahu tentang Islam Kan gitu Iya saya muslim Iya saya muslim Saya muslim Anda murtadin Berarti tadinya Anda menjadi murtad Anda menjadi murtad Karena sudah tahu Islam itu seperti apa Nah sekarang kembali Anda bertanya kepada saya Itu namanya murtadin odong-odong Ini secara intelektual saya nyatakan kepada Anda Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam Kami dari kecil diajarkan seperti ini membenci kepada Kristen Itu ajaran dari mana Anda dapatkan seperti itu Oh itu berarti orang tua Anda yang salah Bukan Islamnya yang salah Itu kalau Anda datang ke saya loh Ini Anda tampil di depan umum Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin Ingat Anda tampil di sini Di channel yang besar sebagai murtadin Tujuannya apa Saya ingin tahu sama Anda Kamu tampil di channelnya Kanuru ini untuk apa Kamu mau apa tampil di sini Ya kamu mau apa Kanuru ini channelnya siapa Channelnya Anda Apa tujuan Anda untuk seperti ini Melakukan ini Dengar 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 Sebelum saya Saya tidak nantangin kamu Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa Saya tidak Saya tidak kenal Anda siapa Anda saya tidak kenal Pati Masak Dia ini siapa orang yang saya tidak ngerti Gitu Dan channelnya Anda ini Ini sudah Kelihatannya sudah lama ini channel Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini Memamerkan Kristen itu ajaran benar Atau Islam itu ajaran yang salah Atau gimana Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan Jelas Kalau begitu Saya tidak Membentengi umat Kristen Dipada kesesatan Oke Kesesatan apa yang Anda maksud Kesesatan Justru saya bertanya Kenapa di dalam Quran Loh Kok justru Anda bertanya tentang Quran Kesesatan apa yang Anda maksud Tunjukkan aja dalilnya Sebutkan ayatnya Jangan bertanya Seperti saya Seperti saya mengatakan kepada Anda Yesus berkata Saya sebutkan ayatnya Saya sebutkan dalilnya Jangan kau percaya Ketika ada patima Mengaku bertemu dengan saya Saya jelaskan dalilnya Ketika Anda mengatakan Islam itu sesat Dimana di dalam Al-Quran Yang Anda maksud sesat itu Tunjukkan Sebagai murtadin Coba Buktikan Kalau Anda tidak odong-odong Nah tunjuk Tunjukkan dalilnya Apa yang Anda Kesesatan apa yang Anda maksud Di dalam Islam Kesesatan apa yang Anda sebutkan Yang Anda maksud Di dalam ajaran Islam Anda kan mengatakan Islam itu sesat Nah sekarang coba Anda tunjukkan Kesesatannya Saya ingin dengar Bahwa di dalam Perajaran Yesus Itu tidak pernah mengajarkan Ada lebih baru lagi Pak Ada kita baru lagi Itu tidak ada Pak Saya pertanyaan Enggak Saya tanya Yang sesat di dalam Al-Quran itu Yang mana Silahkan Dengan senang hati Silahkan Tapi Anda harus Bertanggung jawab Dan perkataan Anda Dengan membuktikan Kesesatannya dimana Kan gitu Sederhana Oke saya jawab ya Oke saya jawab Sekarang Anda menjadi Murid Yesus Atau menjadi Hamba Yesus Murid atau Hamba Oh gitu Jadi Anda coba definisikan Murid itu apa Hamba itu apa Hamba apa menurut Anda Loh Bukan bukan Yesus memerintahkan Anda untuk menjadi Murid Anda diperintahkan Oleh ayat Yang Anda imani Sebagai firman Tuhan Untuk menjadi Muridnya Yesus Tunggu dulu Tunggu dulu Anda diperintahkan Oleh Yesus Untuk menjadi Murid Dari awal Pertanyaan saya Dari pembukaan Pertanyaan saya Anda gak jawab Loh Anda Masalah Jadi Anda Selalu saya jawab Saya kan Anda baik Saya juga baik Kemudian seperti itu Diperintahkan Menjadi Murid Anda diperintahkan Menjadi Murid Bukan menjadi Hamba Ingat itu Ya Yesus Mengatakan Di dalam Yohannes 14 Dengar Dengar Supaya kamu tahu Yesus mengatakan Di dalam Yohannes 14 Ya Jika engkau Mengasihi aku Engkau akan Mendengarkan Dan mengikuti Perkataanku Sekarang saya tanya Atas perkataan Siapa Anda Menyembah Yesus Jawab Atas perkataan Siapa Anda Menyembah Yesus Itu pertanyaan Saya Atas perkataan Tuhan Yang disembah Tuhannya Para Nabi Tuhan yang Mana Yang memerintahkan Anda Menyembah Yesus Kan Yesus Mengatakan Jika engkau Mengasihi aku Jika engkau Mengasihi aku Engkau akan Mendengarkan Perkataanku Nah sekarang Perkataan Siapa yang Anda Dengarkan Sehingga Anda Menyembah Yesus Menjadi murid Kok menjadi hamba Anda malah Menyembahkan diri Kepada Yesus Sementara Yesus Minta Anda Untuk menjadi murid Saya tidak perlu Menjawab pertanyaan Murtadin Pak Tentang Al-Quran Karena Murtadin itu Lebih paham Al-Quran Karena Murtadin itu Lebih paham Al-Quran Daripada Saya Karena Itu Ya Saya tidak perlu Jawab Pertanyaan Al-Quran Apa Pertanyaan Murtadin Tentang Al-Quran Karena Murtadin itu Mereka Murtad Karena mengetahui Al-Quran itu Ada kekurangan Dialah yang harus Menjelaskan tentang Al-Quran Kepada saya Kenapa 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 Di ayat Di ayat apa Surah apa Saya tidak tahu Coba kamu Tunjukkan Kepada saya Ada enggak Iya Saya tidak tahu Di Al-Quran Di Al-Quran Di Al-Quran Coba Apa Mungkin Selama ini Hanya Tau Terjemahan Juga Atau Mungkin Merti Bahasa Arabnya Saya hanya Umat Terjemahan Seperti Anda Oh gitu Saya pikir Lebih Mali dari saya Enggak Makanya Saya ingin Belajar sama Anda Mana tahu Saya bisa Murtad juga Kalau ada juga Kalau Tuhan juga Datang sebentar malam Di rumah saya Kan bisa jadi Malat Anda Anda Tidak Mengaku Ustazah Tetapi Anda Mengaku Didatangi Oleh Tuhan Lebih hebat Dari Ustazah Anda Lebih hebat Anda Lebih hebat Dari Ustazah Karena Tuhan Sudah Pernah Datang Kepada Anda Gitu Anda hebat Kan Tuhan Datang Kepada Anda Gitu Sejarah Tuhan Datang Kepada Anda Cie Oh iya Jadi Wujud Tuhan Yang datang Kepada Anda Seperti apa Wujudnya Bertanduk Tuju Atau Bermata Tuju Atau Kayak Mana Wujudnya Yang Datang Seperti Apa Tuhan Anda Kan Wujudnya Jelas Berbentuk Roh Bapak Itu Berbentuk Roh Berbentuk Roh Bermata Tuju Ya Bertanduk Tuju Kalau Yang Manusia Yang Anak Manusia Ya Jelas Manusia Yang Disebut Roh Kudus Burung Merpati Nah Yang Datang Kepada Anda Yang Mana Merpati Manusia Atau Yang Roh Binatang Bertanduk Tuju Bermata Tuju Yang Mana Yang Datang Kepada Anda Iya Jawab Apa Anda Anda Kan Didatangi Tuhan Oh Itu Menyakitkan Anda Pertanyaan Saya Enggak Anda Kan Murtadin Anda Kan Murtadin Perlakuan Terhadap Murtadin Itu Apalagi Yang Tampil Yang Tampil Dengan Niat Menjelekan Islam Memang Harus Gitu Kok Menghina Itu Fakta Di dalam Kitabmu Saya Berbicara Secara Alkitab Bia Anda Tersakiti Dengan Itu Tinggalkan Agama Yang Membuat Anda Tersakiti Ketika Orang Bercerita Tentang Tuhan Anda Kan Gitu Sederhana Kok Lain Cerita Kalau Anda Itu Memang Kristen Dari Dulu Ayo Kita Diskusi Tapi Anda Murtadin Punya Channel Tentu Dengan Tujuannya Apa Pasti Sudah Bisa Ditahu Jawabannya Apalagi Dengan Anda Kristen Tapi Masih Menggunakan Fatima Sakdina Itu Artinya Ada Sesuatu Yang Anda Jual Anda Ingin Menjejakan Sesuatu Dengan Masih Menggunakan Fatima Kenapa Anda Tidak Menggunakan Marta Atau Apa Nama-nama Kristen Dan seterusnya Aduh Mati Kenapa Suka Dimatikan 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 Nih Tes Tes Tes